Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syirojuddin Pada kesempatan ini kami dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong bermaksud mengusulkan sebuah program pengabdian masyarakat berhasil hasil penelitian dengan skema pengabdian masyarakat yang berjudul peningkatan skala usaha mandiri melalui peternakan lili di Kelurahan Malasom sebagai bentuk implementasi MBKM yang melatangkan kegiatan atau usulan kami adalah yang pertama hal ini berdasarkan riset dari tim lusen kami yang berjudul efisiensi Azulamu Kevila sebagai pengganti pakan ternak konvensional diharapkan dengan adanya riset ini kami akan melakukan pengabdian masyarakat dengan sasaran adalah peternak lili yang ada di Kelurahan Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong hal ini juga terkaitannya dengan keberlanjutan eksistensi daripada mereka pelajar kapas mereka yang disanakan oleh Kementerian Butristi Akrobid Indonesia selain menggunakan Azulamu Mikrofilia sebagai konsumsi utama pengganti daripada pakan konvensional kami juga akan mendampingkan pakan ternak tersebut dengan yang namanya Magot yang berasal dari limbah sampah organik yang ada di sekitar Kelurahan Malasom tersebut hal ini dikarenakan Kelurahan Malasom atau Sorong pada Resong Raya pada dasarnya telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu kota terkocorok yang ada di Indonesia hal ini sangat miris bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk itu kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Muhammad di Sorong bermaksud untuk mengurangi beban masyarakat tersebut dan beban pemerintah dan berangkat penanggungan sampah di Kabupaten Sorong pada dasarnya Magot yang dihasilkan nantinya daripada fermentasi sampah tersebut akan menghasilkan protein yang cukup tinggi sebesar 42% hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Azir pada tahun 2017 pengambilan ini dimaksudkan untuk membentuk dan merancang kemandirian usaha yang dilakukan oleh para pemuda di Kelurahan Malasom sehingga nantinya para pemuda di Kelurahan Malasom bisa bertikari dengan menekan biaya produksi khususnya pakan konvensional yang ada pada peternakan adek tersebut sehingga nanti pengusaha tersebut bisa menggunakan pengganti pelet atau pakan konvensional dengan menggunakan Azula Mikrovilla dan Magot Dekat ini dilaksanakan melalui konsep Mereka Belajar Kampus Berdeka atau MBKM dengan program proyek di desa yang ditentunya melibatkan seluruh mahasiswa atau perwakilan mahasiswa yang ada di Uni Muda Sorong sehingga nantinya sebagai rewardnya Universitas Pendidikan Muhammadiyah akan memberikan konversi sebanyak maksimal 20 SKS demikian apa yang dapat kami sampaikan semoga usulan kami terkait dengan program peningkatan skala usaha mandiri ini bisa disetujui oleh diri yang dikti dan bisa mengurangi dampak limbah sampah organik yang ada di Kabupaten Sorong tentunya demikian dari kami terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton